Shalom, selamat pagi, apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita masuk tema 6, subtema 1. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut dengan penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terkait oleh irama dan rimah. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait, puisi terdapat beberapa baris kata atau kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rimah. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendainya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rimah adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Perhatikan puisi berikut. Cita-cita Nah, puisi cita-cita ini terdiri atas dua bait. Bait pertama, pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Bait kedua, tiba-tiba kupikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Perhatikan bait kedua, tiba-tiba kupikirkan tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Puisi berirama sama, yaitu A, A, A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Perhatikan puisi berikut. Cita-cita Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba kupikirkan tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita, yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa, demi menggapai cita-cita. Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut, cita-cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarang puisi tersebut adalah Frida Berapa bait puisi tersebut? Bait puisi tersebut ada 4 bait. Apa rima dari puisi tersebut? Rima dari puisi tersebut adalah A.A.A.A.A. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair Tentang yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Dalam puisi terdapat beberapa jenis lima, yaitu sebagai berikut. Satu, rima A.B.A.B. Puisi yang berirama A.B.A.B. Sering juga disebut puisi berirama silang. Puisi berirama silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga. Sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Persamaan bunyi lima tersebut terjadi secara selang-seling. Berikut, contoh puisi berirama A.B.A.B. Belajar giat setiap hari, tanpa jengu, tak kenal waktu. Semua ku kejarakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Yang kedua, rima A.B.B.A. Rima A.B.B.A. disebut juga rima pelu. Bait puisi yang berirama pelu memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Contoh, di karpet belajar penuh gaya. Berlenggak lenggok seperti putri. Berbusana indah tak terperi. Membuat semua terpesona. Yang ketiga, rima A.A.B.B. Rima A.A.B.B.A. disebut juga rima pasangan. Baik puisi yang berirama pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Contoh, inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan tuh handai tolak dalam sebuah pertunjukan. Yang keempat, rima A.A.A.A.A. Puisi rima A.A.A.A. disebut juga puisi berirama terus. Puisi yang berirama terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Contohnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi yaitu 1. Membaca puisi tersebut dengan seksama 2. Membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat 3. Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan 4. Menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri Perhatikan contoh penggalan puisi berikut Darimu aku mengenal suku Sunda Darinya aku mengenal suku Minahasa Dari mereka aku mengenal suku Papua Kita semua satu, kita orang Indonesia Makna puisi tersebut adalah Meskipun berasal dari suku yang berbeda Semua orang menyemut diri mereka orang Indonesia Menceritakan kembali isi puisi Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar Lakukan hal-hal berikut 1. Cermatilah makna puisi pada setiap baitnya 2. Tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca 3. Kebungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan 4. Ringkaslah tulisan tersebut Simaklah kutipan puisi berikut Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari Pakaian kotor pun ia tak peduli Semua dilakukan sepenuh hati Demi mendapat sedikit rejeki Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa Seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapat rejeki untuk kehidupan sehari-hari Tugas anak-anak sekarang di buku paket halaman 31-32 Silahkan anak-anak kerjakan di buku paket Selamat mengerjakan Terima kasih telah menonton!